Intro Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Intro Intro Pada saat ini antara langit dan bumi, aura aneh melonjak, seolah-olah ada mayat hidup dari tahun-tahun prasejarah dalam kehampaan, kengerian dan cahaya serta bayangan yang tidak dapat dijelaskan muncul Ini adalah sosok menakutkan yang meledak ke dalam kehampaan dan tiba-tiba berjalan keluar dari tanah leluhur Senzao Jiao yang masing-masing berisi niat mengejutkan, mengjulang seperti dewa, berubah menjadi hantu menatap dingin ke depan Apa itu? Jantung semua orang di dunia luar hampir berhenti berdetak mata mereka ngeri, dan nafas mereka mandek Apa yang mereka lihat? Praktisi kuno masing-masing dari tingkat guru suci ada terlalu banyak, lebih dari selusin, seperti legion Mungkinkah semua pemimpin lama para dewa telah dibangkitkan? Selusin sosok itu melangkah keluar, dan membuat tembakan kuat ke Qin Chen Yah, ini menarik Gumam Qin Chen mengerutkan kening, menatap dengan hati-hati, dan kemudian tersenyum Dia mengorbankan pedang karat misterius, menghela nafas dan berkata Hari ini kamu bisa makan sepuasnya Kemudian, Qin Chen bergerak dan memotong dengan pedang Cahaya pedang melewati salah satu sosok mengerikan Dan sosok itu segera meledak dengan raungan keras Seolah-olah hantu liar melolong, itu terlalu kuat dan menakutkan Pedang karat misterius bersinar, dan cahaya redup segera menyelimuti leluhur itu Dan menghilang di tempat, jiwanya terbang, seolah-olah dia telah ditelan Sosok agung dan tak terkalahkan itu menghilang terus-menerus di bawah pemenggalan Qin Chen Hanya butuh beberapa saat, selusin sosok yang awalnya mengejutkan semuanya hilang Di bawah pedang karat misterius, sisa-sisa jiwa itu tidak bisa menahan Dan mereka diserap oleh tubuh pedang satu demi satu Ini sudah berakhir, Qin Chen bergumam, menyingkirkan pedang karat misterius Dan bergegas langsung ke bawah Tiba-tiba, langit runtuh, dan prajurit Shen Zhao yang tak terhitung jumlahnya Tidak bisa lagi mengumpulkan keberanian Hanya dua tetua yang ingin melawan dengan putus asa Tetapi Qin Chen mendesak cermin Shen Zhao dan bel Shen Zhao untuk menekannya sejenak Tubuh Jian Xiao langsung disempurnakan di bawah istana Xi Xiaodou Dua tuan dari guru suci Mati saja seperti ini Ini seperti membunuh ayam Ini mengerikan Gumam orang-orang ketakutan Setelah memenggal keduanya Qin Chen segera mengeluarkan dua pembuluh darah suci dari tanah markas para dewa Pembuluh darah suci yang jernih diekstraksi dengan keras Meraum dalam kehampaan Mata mereka yang menonton memerah Dan mereka semua terpana Setelah itu, Qin Chen pergi Para penguasa pasukan utama semua menghela nafas bersama Dan setelah pulih, mereka menyadari bahwa jubah mereka semua basah kuyuk di bawah ketakutan terhadap Qin Chen Di kejauhan, beberapa orang sosok yang masih mengintip berkata Ayo pergi, kita harus menyampaikan berita ini sesegera mungkin Dan kita tidak boleh memprovokasi Guang Han Man Shen dan anak ini Saat Qin Chen bergegas pergi Di Lempeng Giok keberuntungan semesta Yu Kiansu dan yang lainnya Yang telah memperoleh tiga pembuluh darah suci guru suci Juga melakukan retret Menyempurnakan hukum guru suci dan bersiap untuk menerobos guru suci Setelah Yu Kiansu, Qin Mo, Yao Wu Ming, Su Kuan, Ling Yuan, Tu Mo Yu, Murong Bing Yun Tujuh orang ini, bersama dengan Qin Chen Akan menerobos ke alam guru suci Dan Qin Chen akan membangun pasukan guru suci Namun, hanya ada tiga urat suci guru suci Yang terlalu langka dan tidak cukup bagi semua orang Selain itu, Qin Chen sendiri membutuhkan lebih banyak pembuluh darah suci Selanjutnya, Qin Chen bergegas ke Suoyang Man Shen Tian Shan Man Shen, Yu Ming Man Shen Tiga Holy Lord Man Shen itu mengikuti nasib King Ren Man Shen dan Shen Zhao Jiao Dihancurkan oleh Qin Chen Dan kemudian dikendalikan oleh Guang Han Man Shen Setengah bulan berlalu Hanya dalam setengah bulan, Wen Han Tian telah berubah Guang Han Man Shen telah menyatukan empat domain utama King Ren Man Shen, Suoyang Man Shen, Yu Ming Man Shen, dan Tian Shan Man Shen Dan telah menjadi kekuatan terbesar Wen Han Tian Akibatnya, Qin Chen telah memperoleh lebih dari 10 Saint Lord Saint Feins Karena pavilion Ming Hui, Tian Yan Zhong dan pasukan lainnya Membawa Saint Master Ku Gao Feng dan Kuan Mulyu setengah langkah untuk mengunjungi Qin Chen Terima kasih Qin Chen membantu kedua kekuatan di tanah percobaan Dan menyumbangkan setengah dari fena suci Pasukan lain juga telah berkontribusi satu demi satu Karena takut mengikuti jejak pasukan seperti Man Shen Ren Wang Qin Chen dan yang lainnya segera mundur dan mulai berlatih keras Di suatu tempat yang dingin, tiga sosok agung yang tak tertandingi berdiri dengan bangga di kehampaan alam surgawi ini Langit tak berujung tampaknya bengkok di belakang mereka Dan memancarkan niat membunuh yang kejam Ini adalah tiga guru suci, tidak ada keraguan Tetapi aura pada mereka jauh lebih menakutkan daripada guru suci dari puncak awal istana guru Guang Han Ini ternyata adalah orang kuat di tengah guru suci Di sisi kiri, adalah seorang dari Yaomi Mansion Salah satu komandan tentara di bawah Yaomi Mansion Di sebelah kanan, ada seorang pria parubaya Itu adalah master suci jangka menengah lainnya dari Yaomi Mansion Yang dikenal sebagai iblis wajah manusia Sangat kejam Dan di antara mereka, itu adalah Holy Master of Extinguishing Heaven Salah satu Holy Master paling biadab dan terkemuka di Yaomi Mansion Dan dia adalah iblis perang Dia melirik mereka berdua, dan berkata dengan dingin Tuan Istana sangat memperhatikan Wenhantian karena dikabarkan ada beberapa warisan khusus di sini Warisan ini sangat istimewa, dan saya tidak begitu jelas tentang detailnya Tetapi rumornya adalah warisan dari kekuatan kuno Kekuatan ini sangat kuat sehingga pernah menjadi salah satu kekuatan top di surga Kedua rekanya terkejut Bagaimana bisa Kekuatan tertinggi surga pernah berada di langit yang dingin Gumam keduanya bingung Master Sage menyipitkan matanya dan berkata Selain itu, penguasa istana telah diam-diam menghubungi Mansion Raja Ren Dan mencari seluruh informasi kehantian Tetapi tidak ada hasil Oleh karena itu, penguasa istana menduga bahwa warisan itu kemungkinan besar ada di Guanghan Mansion Dan saya telah menerima berita bahwa seorang pemuda telah membunuh Palace Lord Ren dan yang lainnya Kata-kata Master Sage of Extinguish the Heavens membuat mata Master Suci Savage dan Master Suci Sembilan Neter Sengit Mengungkapkan pandangan yang tiba-tiba Tidak heran jika Palace Lord sangat memperhatikan Guanghan Mansion ini Sage Master menganggup dan melanjutkan Tetapi selain mengklarifikasi warisan ini Lord Palace juga ingin mengetahui jejak Yao Wuming Tuan Istana bisa merasakan bahwa Yao Wuming belum jatuh Tetapi dia tidak memiliki jejak Lord Palace curiga bahwa pemuda yang bernama Qin Chen mungkin mengetahui jejak Yao Wuming Jadi dia secara khusus meminta kami untuk menyelidikinya Sage Master Apa yang harus kita lakukan selanjutnya Tanya bawahan itu Tentu saja kita pergi ke Mansion King of Rain terlebih dahulu Kemudian ketiga Master Top ini langsung memasuki dunia yang dingin Pada saat ini di Guanghan Mansion Qin Chen berada di sebuah ruang misterius Ini adalah ruang di kedalaman Tanah Suci Danau Giok Sangat rahasia dan milik ruang independen Pada saat ini di ruang ini Aura tak terbatas dari pembuluh darah Suci Guru Suci melonjak Yang kemudian ditelan oleh Qin Chen Dan di samping Qin Chen, Yu Qian Su, Murong Bing Yun, Su Kuan, dan Yao Wuming semua duduk bersilah Melahap Saint Lord Saint Vains di sekitar mereka dengan panik Ada pun Qin Mo, Tu Mo Yu, dan Ling Yuan Ada juga sejumlah besar vena Suci Guru Suci mengambang dan tenggelam di antara cakram Batu Giok Ketiganya memperbaiki rantai Ras Iblis Qin Chen tidak akan pernah membiarkan mereka langsung menerobos Guru Suci di sini Karena begitu mereka menerobos ranah Guru Suci Ras Iblis Mereka pasti akan melepaskan aura Ras Iblis Ketika saatnya tiba Orang-orang tingkat tinggi dari surga akan melihatnya Lalu bagaimana untuk menjelaskannya Di tanah Suci Yao Chi di luar ruang misterius ini Kelompok Tianjiao lainnya juga ada di sini Mereka adalah Budak Hitam Zhang Ying, Ling Tian, Wang Kiming, Zhou Wusheng, Xi Qing, dan lainnya Dan bahkan Ku Gao Feng, Kuan Mulyu Dua arogansi surgawi dari kekuatan lain Sebenarnya ada di sini Dan mereka juga menyerap napas Saint Vain Saint Lord di sini Tuan Istana Guang Han dan Tuan Suci Yao Guang melindungi hukum untuk kelompok orang ini Di luar Tanah Suci Danau Giok Tuan Istana Guang Han, Qin Chen ini terlalu menakutkan Aura Vena Suci semacam ini Apakah dia menginduksi lebih dari selusin Vena Suci bersama-sama Ucap Tuan Suci Yao Guang berkata dengan tidak percaya Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan dari Vena Suci Guru Suci yang melonjak Bahkan dia merasa jantungnya berdebar Dan dia merasakan tekanan dalam jiwanya Itu benar-benar mungkin Jawab Tuan Istana Guang Han mengangguk Karena dia sangat jelas bahwa Qin Chen telah menjara berapa banyak pembuluh darah suci Master Suci dalam total beberapa kekuatan utama Lebih dari 10 itu sudah pasti Ditambah serangan pasukan utama Ada lebih dari selusin Tetapi sebelum mundur Qin Chen juga secara khusus memobilisasi Vena Suci Guru Suci Di Tanah Suci Yao Chi Mansion Guang Han mereka Dan bahkan meminjam Vena Suci Guru Suci dari pekerjaan surgawi Mansion Guang Han Bahkan sebelum Qin Chen mundur Dia menghubungi pavilion Tianyan Zong dan Minghui Di mana Kugao Feng dan Kuan Mulyu berada Dan meminta mereka untuk mengirim Kugao Feng dan Kuan Mulyu ke sana Dan mengirim pembuluh garis suci lagi dari mansion mereka Karena dua kekuatan utama mereka akan memiliki dua master guru suci lagi dalam waktu dekat Qin Chen ini terlalu gila Dengan melakukan ini Dia setara dengan menelan lusinan vitalitas yang dibutuhkan untuk kemajuan guru suci Dan masih melahapnya Saya khawatir mereka akan meledak dan mati Ucap guru suci Yao Guang berkata dengan sedikit khawatir Merasakan energi suci yang melonjak dan ganas dari langit dan bumi di bawah Dia sedikit ketakutan Master istana Guang Han juga mengerutkan kening Namun, dalam kegelapan Saya merasakan aura berbahaya mendekati Guang Han Mansion kami Apa bahayanya, kata guru suci Yao Guang Saya tidak tahu Tidak mungkin untuk menghitung saat ini Itu adalah telepati dalam kegelapan Kata master istana Guang Han menggelengkan kepalanya Hah, sungguh aura yang menakutkan Qin Chen ini akan menerobos guru suci Begitu tuan suci Yao Guang hendak berbicara Dia tiba-tiba melihat suasana yang mengerikan menyelimutinya Dia mengangkat kepalanya dan melihat langit tak berujung di atas Seolah-olah ada awan gelap yang mengerikan kental Ini adalah kesengsaraan guntur Holy Lord Tuan suci Yao Guang dan tuan istana Guang Han keduanya adalah tuan utama Dan mereka akrab dengan ini Tetapi mereka tidak pernah mengira kesengsaraan guntur Qin Chen akan begitu menakutkan Di langit, aura pemaksaan tak berujung mengembun Dan awan menyelimuti Ini bukan awan perampokan umum Tetapi mengandung aura kekacauan besar Aura 10 ribu hukum untuk menghancurkan dunia Pada saat ini, di seluruh Guang Han mansion Tuan yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka Merasakan kepanikan yang tak terbatas di hati mereka Kesengsaraan guntur macam apa ini? Mungkinkah itu kesengsaraan guntur maha kuasa yang legendaris? Napas ini sangat menakutkan sehingga mengandung kekuatan kemahakuasaan dan kekacauan Menurut desas-desus, kesengsaraan guntur seperti itu hanya ada di alam para bangsawan tingkat lanjut Tuan Suci Yao Guang terkejut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!